Orang bisa mengurus perizinan lewat online Ada si Komis Berdasi namanya aplikasinya Kemudian mengurus kartu kuning Tidak perlu datang ke jenayah kerja Ada online-nya Itu disiapkan dan dibangun oleh tenaga teknis kita Yang membangun aplikasi yang seperti yang datang Kami punya media partner online di Lutimur Ada 31 media online Kemudian kami bermitra dengan media cetak besar Di Sulawesi Selatan yang regional Dan besar di Sulawesi Selatan ini Hampir 6 media cetak besar Sehingga inilah partner kita Untuk memberikan informasi-informasi yang benar Kepada masyarakat Lutimur itu sudah punya ISO 27001 Untuk pengamanan informasi Disitu termasuk bagaimana standar SBM kita Sudah standar ISO 27001 Standar internasional Setelah yang di Google Apa itu standar itu Termasuk standar aplikasi SBM Kemudian pengelolaan tetap keluar Itu sudah dijaga dengan standar 2.21.001 ISO 27001 Pasti jangan langsung berpikir Oh ini sudah begini Tiba-tiba seperti negara sudah beruntuh Seperti mau terbakar Jangan cepat percaya Kalau ada judul berita seperti itu Kita renungkan baik-baik Kenapa? Apalagi kalau kita dengan Ihlas tangan kita sudah gatel Untuk menyebar juga itu Sebagai penyebar informasi yang bohong Berarti kita juga menyebar dosa Jadi mari tahan kita punya tangan Kita lihat saja Kemudian penyari baik-baik Kemudian itu disembar ke orang lain Kalau di Luhu Timur sendiri Bagaimana dengan perkembangan teknologi dan informasi yang ada di sana? Ya pertama terima kasih banyak Pertama-tama Dines Komunikasi Informatika Statistik dan Persantian Satu kantor Disitu ada yang menguruskan telekomunikasi Disitu ada menguruskan tentang informasi Tentang hubungan informasi dengan masyarakat Keumasan ada disitu Dan disitu menguruskan membantu masyarakat menyiapkan data Metadata statistik sektoral Termasuk bagaimana mengembangkan kita punya informasi yang ada di Kita punya portal melalui persandian Jadi Dines itu sudah berdiri sekitar Ketua tahun Dan saya masuk sudah tahun ketiga Oke, nah kalau untuk program-programnya sendiri Seperti apa program-program dari Disko Info Luhu Timur? Ya, seperti namanya Dia pasti fokus ke persoalan telekomunikasi Bagaimana membackup layanan telekomunikasi itu bisa Menjangkau seluruh wilayah Luhu Timur yang Terdiri dari 11 kecamatan 124, 25 desa dan 4 kelurahan Dan jangkauan itu Kita berharap semua bisa terlayani Fasilitas telekomunikasi khusus internet Kemudian kedua Di tempat kami juga dibangun Beberapa aplikasi yang digunakan untuk Layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE Tahun ini kita bangun ada sekitar 15 aplikasi Yang kita gunakan untuk internal kita Di pemerintah Kepadaan Luhu Timur Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mempercepat layanan kepada masyarakat Dan mempercepat digitalisasi pelayanan kepada masyarakat Kemudian yang lain Seperti namanya ada persendian Situ juga ada layanan tentang bagaimana menjaga Semua kita punya informasi dan data Yang kita kelola di portalnya Pemerintah Kepadaan Luhu Timur Sehingga itu bisa kita gunakan dengan aman Dan terakhir disitu ada bidang statistik Yang mengeluarkan Mengelola data berkira sama dengan Badan statistik Kepadaan Luhu Timur Untuk menggirkan metadata statistik sektoral Yang digunakan menjadi base data Untuk perencanaan pembangunan Di wilayah Luhu Timur Yang tadi saya cukup tertarik dengan yang aplikasinya Ada 15 dan ini untuk internal Diskom info atau bisa digunakan juga oleh masyarakat Atau seperti apa-apa? Jadi portal aplikasi kita bagi dua Ada namanya government dan ada namanya e-government Jadi government itu layanan internal kita Yang digunakan khusus internal kita di dalam Sehari-hari tata keluar pemerintahan yang berbasis elektronik Misalnya absensi digital yang menggunakan berbasis android Kemudian semua di mana-mana kita bisa absensi Tapi dia punya jangkauan khusus paling jauh dari titik lokus yang dibenarkan Itu paling jauh 2 meter Lewat dari itu Anda tidak bisa hadir di kantor Dan itulah menjadi ukuran Salah satu ukuran untuk memberikan Kita punya teman-teman ISN di sana untuk memberikan TBB Untuk memperbaikan penghasilan melalui absensi yang berbasis digital Kemudian selain absensi kita juga punya namanya si hebat atau paperless Paperless itu gunanya untuk mendisposisi pimpinan mulai berjanjang dari DINES Ke sepertariat, asisten, ke Pak Sekdat, Pak Sekdat ke Bupati Jadi dimanapun pimpinan itu berada Persuratan atau tata administrasi pemerintahan itu tetap jalan Dan Pak Bupati di Jakarta, Pak Bupati lagi umur kemana Pak Bupati lagi di mana Itu tidak lagi bilang Pak Bupati tidak ada Tetap beliau melakukan disposisi terhadap surat-surat Proses-proses administrasi pemerintahan tetap jalan Dan itu di backup dengan aplikasi umum berbagai paket secara nasional Yang dikeluarkan oleh arsip nasional Yaitu Sri Kandi Sri Kandi ini mem-backup kita sampai ke tanah tangan elektronik Sehingga disposisi dan segala macam administrasi pemerintah itu berproses di situ Hingga sampai tanda tangan digital itu berproses di situ Jadi tidak ada lagi yang bilang Pak Bupati tidak ada Tidak ada Semakin efektif, efisien dan sangat melayani kita punya pemerintahan kepada masyarakat Karena waktu dan tempat itu tidak jadi persoara lagi dalam melayani masyarakat Jadi tidak ada istilah keterlampatan lagi ya untuk masalah ini misalnya Tunggu dulu Pak Bupati datang, kapan-kapan minggu depan Tidak ada istilah Kalau di luar timur Kalau di luar timur Indeks pelayanan SPB dengan nilai baik Baik itu diselesaikan beberapa kabupaten sudah dapat nilai baik Itu dengan indeks kalau di akumulasi ke angka itu 3.24 atau B Dan itu berproses selama saya ada di sana Dari C ke C ke B Oke, jadi baru 3 tahun itu sudah Baru 3 tahun Seperti itu, jadi B Jadi sistem pemerintahan yang berbasis elektronik itu sudah ada apresiasi dari M4RB dengan nilai B Oke Yang lain itu misalnya layan masyarakat Saya ingin bilang tadi karena ada pertanyaan untuk layan masyarakat Misalnya layan untuk perizinan di satu atap satu pintu itu Orang bisa mengurus perizinan lewat online Ada si komis berdasar namanya aplikasinya Kemudian mengurus kartu kuning tidak perlu lain datang untuk kerjaan kerjaan Ada online Itu disiapkan dan dibangun oleh tenaga teknis kita yang membangun aplikasi yang seperti yang Anda tanyakan tadi Oke, jadi di Diskom Info Timur juga SDM-SDM-nya mempunyai untuk membangun aplikasi dan lain-lain Atau ada kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk membangun aplikasi-aplikasi ini? Dengan pihak lain kami batasi Karena kenapa ada pemikiran bahwa Kalau itu dikerja sama dengan pihak ketiga Itu akan berbiaya mahal pada saat pemeliharannya Sementara kalau kami yang kerja sendiri, kami yang pelihara Pasti kosnya lebih rendah Ya itu intinya Terus Dan dengan keluarnya keputusan Pak Upati tentang semua kelolaan apa Digitalisasi pemerintah itu kelola oleh Kominfo Semua teman-teman yang membutuhkan aplikasi untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari Itu semua diserahkan Kominfo Termasuk layanan rumah sakit Oke Jadi bukan hanya start di Dinas Kominfo saja Tapi membantu Dinas Kominfo Semua 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 layanan pemerintah itu kita bantu Bangunkan aplikasi untuk kemudahan dan peningkatan layanan yang berbasis digital dan elektronal Dan mungkin ini hanya beberapa ya Untuk sampai sekarang ini Mungkin hanya beberapa daerah di seluruh selatan yang seperti itu Dinas Kominfo-nya ya Pak Seperti apa? Saya tidak paham Saya tidak mau bicara dengan Indonesia yang lain Anda tanya tentang Kominfo Lutimur Seperti itu kondisinya Oh weh Oke Jadi Untuk proses digitalisasi yang ada di Dinas Kominfo Lutimur Itu Pokoknya semuanya kalau bisa digital ya why not ya Pak Iya Oke Nah Kalau untuk penyebaran informasi-informasi Untuk yang bisa masyarakat dapatkan nih Dari Dinas Kominfo itu Lewat mana Bagi mana mereka bisa menjangkau informasi-informasi Yang ada dari Dinas Kominfo Lutimur Ya Khusus untuk penyebaran informasi Itu ada bidang IKP namanya Informasi dan keterbukaan publik Disitulah informasi itu dikelola Dan disebar ke masyarakat Melalui kita punya Apa namanya platform website-nya pemerintah daerah Dan kalau Anda mau buka sekarang Itu website pemerintah daerah yang paling aktif Bisa dibuka sekarang itu kelihatan Disitu bisa Anda buka Berita tertulisnya Maupun berita gambar dan videonya ada Walaupun kita punya Instagram Belum centang biru Belum Tapi Sangat aktif Bisa nanti buktikan pada saat kita buka Instagramnya Atau Websitenya Lutimur itu Sangat-sangat aktif Dan aktif dia Dan aktif dia tiap hari Dan buktinya apa Bahwa Di Sulai Selatan ini Dua tahun berdurut-durut Satu-satunya kabupaten di Sulai Selatan Yang mendapat berdekat dari komisi informasi Sebagai kabupaten informatif Di Sulai Selatan loh ini Lutimur Dua tahun berturut-turut Iya Lutimur Dari itu di masa kepemimpinannya Bapak Ya Alhamdulillah waktu Mungkin kan saya bukan berarti Saya nanti baru bisa seperti itu Ini kan proses Kami cuma lanjutkan Apa yang pernah dilakukan Kepala Indonesia yang lama Tapi mungkin momentumnya Pada saat saya jadi kehadis Itu bisa ditarahi seperti itu Dan gue sudah doa tahun Kabupaten informatif Di Sulai Selatan Oke Dua tahun Dua tahun Dua tahun Dua tahun 2024 ini Dapat lagi ya Pak Insya Allah 2024 ini Berarti kita mewakili Sulai Selatan Ke Tinar Buka Yang secara nasional Untuk diadu dengan Daerah-daerah secara nasional Yang menjadi Kabupaten informatif secara nasional Oke Dan saya dua tahun lagi Sudah dua tahun Kita sepuluh besar tahun lalu Secara nasional Secara nasional Kalau di Sulai Selatan terbaik Nasional langsung sepuluh besar Waduh Ini pencapaian yang luar biasa Ya Seperti itu Dari teman-teman di Skominpulu Timur Nah kalau untuk yang Tidak bisa juga Kita jauhkan Dari penyebaran informasi Biasanya Ada juga yang Hoax nih Pak Atau informasi palsu Nah kalau Dari Skominpulu Timur Bagaimana Atau hal seperti apa Yang dilakukan untuk menangkal Berita-berita hoax Yang akan Tersebar di masyarakat Ya ini kan asik Ini kita cerita hoax Pada saat Kemarin lewat Pilpres ini Paling banyak Hoax Bersebaran di Social media Kadang-kadang kita Sudah sampai Kau bunuh pun Kita punya Kelingkelan Baca berita bohong itu Tetapi kan Sebagai Aparatur pemerintah Yang ditugasi Untuk melakukan Pembinaan Di bidang Informasi Seperti itu Ya kami tidak berhenti Untuk melakukan Penguatan Digitalisasi Literasi Digitalisasi Sehingga Masyarakat itu Bisa paham Bisa mengerti Bukan cuma Bisa membuka saja Bisa tahu Punya HP Punya laptop Punya buka-buka Apa namanya Macam-macam Di social media itu Tetapi Dia tidak tahu Memilah Memilih Yang mana Yang betul Yang mana Yang Mesti dipercaya Dan Pada saat kita Berikan penguatan Ke anak-anak SMA Yang paling susah kan Yang ke orang tua Paling susah Lewat Biasa kami Bicara juga Di masjid Masjid itu Polanya kami Hampir semua Tempat ibadah yang besar Itu kita siapkan Fasilitas internet gratis Ya Ada kita siapkan Di situ Itu gunanya untuk apa Bahwa Di masjid pun Itu bisa Sharing Informasi tentang Agama dan lain-lain Dan dia bisa Buku cek Yang mana yang Waks Yang mana yang Tidak waks Di situ Nah Sehingga untuk Mencegah itu Memang Strateginya adalah Memperkuat literasi digital Apa itu Ya Mari pahami Secara Holistik Secara penuh Tentang Bagaimana membuatkan Informasi digital Melalui media Media-media yang ada Misalnya internet Tapi Kemudian Harus juga tahu Bagaimana Mensearching berita Mencari fakta terbaik Daripada berita yang Ada di Yang beredar Di Sosial media Sehingga kita Tidak Serta-merta Mencerna saja Berita itu Bahwa ini Berita ini betul Atau salah Sekarang banyak Banyak aplikasi Yang beredar itu Untuk bisa memastikan Bahwa Gambar dan video Atau berita ini Berita benar atau tidak Nanti secara teknis Mungkin kita bicara Yang Kalau khusus Untuk itu Tapi ada Beberapa aplikasi Yang sangat baik Untuk membantu kita Dipudahman Untuk membimbing kita Menelusuri Misalnya kalau ada gambar Yang kita Tidak percaya Mengenai kebenerannya Itu bisa ditelesuri Bisa di Kalau di Discom Info Timur Punya aplikasi Yang seperti itu Insya Allah ada Tapi itu kan Saya tidak mau buka itu Karena Walaupun kita Secara informasi Terbuka Secara Tapi ada hal Yang kita tidak Beranggap Nah kalau untuk Yang kemarin-kemarin Apa kan tahun politik Untuk pemilu Dan pilpres kemarin Bagaimana dengan Penyebaran-penyebaran Isu-isu hoax Di Timur Hampir sama Kayaknya Hampir sama Semua daerah yang Kita kan Apa serentak Seluruh Indonesia Dan Apa lagi Kalau dia Pilpres itu Sangat seksi Sangat sensitif Dan Sangat beragam Dan Asiknya Karena menurut saya Walaupun ada Pembelajaran disitu Tetapi Orang-orang yang tidak Paham Yang memanfaatkan Itu sebagai Ajan untuk Menyebar fitnah Malah kebohongan Malah Apa namanya Sehingga Memang Peranan-peranan Juga Para pemuka agama Yang selalu Bicara Atau mendakwa di masjid Itu minimal Juga harus diberikan Literasi digital Sehingga pada saat Dia cerama di masjid Dia sampaikan Bahwa Tidak semua berita Yang keluar Di sosial media Itu bisa dipercaya Tetapi Kalau mau percaya Kebenaran Atau Sejauh mana Dia punya Tingkat kebenarannya Makanya Harus diberikan Literasi digital Untuk memberikan Kemampuan Bagaimana Mendeteksi gambar Mendeteksi video Mendeteksi narasi Narasi Apakah itu betul Atau tidak Nah sehingga Jangan bosen Dan jangan berhenti Untuk lakukan Peningkatan Narasi digitalisasi Betul-betul ya Karena Di masa sekarang Apalagi Apapun semuanya Kayaknya dikaitkan Dengan teknologi Yang sangat penting Tentunya Untuk literasi digital Nah kalau peran Dari diskominfo Timur sendiri Di tahun politik Yang kemarin Bahkan sampai sekarang Seperti apa Peran konkretnya Dalam Supaya masyarakat Tidak dapat informasi Hoax Minimal di Timur Bagaimana Agar mereka Atau Situasi di masyarakat Itu tetap aman Karena pastinya Media Maksudnya itu Berita-berita Itu bisa jadi Salah satu masalah Yang membuat Keributan Atau kericuhan Di masyarakat Ya Jadi Karena pencegahannya Kembali lagi Bahwa memang Jangan berhenti belajar Itu Karena orang Berhenti belajar Disitulah Keberduhan Mulai Menerima Secara internal Di pemerintah daerah Pertama Kita pemerintah daerah Pada saat Proses Politik Seperti itu Kita Diwajibkan Untuk Metral Tetapi Karena persoalannya Adelkomi Petugasnya Memberikan informasi Yang tepat Kami punya Media partner Online Di Lutimur Ada 31 Media online Kemudian Kami bermitra Dengan media Cetak besar Di Sulawesi Selatan Yang regional Dan besar Di Sulawesi Selatan Ini 6 Media cetak besar Sehingga Inilah Partner kita Untuk memberikan Informasi Informasi Benar Kepada Maka Raky Walaupun Itu Tidak Masib Dan Masih Skala Umum Untuk Yang spesifikasinya Lebih khusus Memang Kita Biasanya Undang Anak-anak Sekolah Ke kantor Untuk Bicara Tentang Itu Kita Datang Anak-anak Terutama Anak-anak SMK Yang paham Tentang Digital Itu Mereka Kita undang Dan Mereka Yang Menjadi Corong Kita Di Teman-temannya Untuk Menyampaikan Itu Kemudian Satu Lagi Bahwa Di Bidang IKP Itu Ada Namanya Kelompok Informasi Masyarakat Ini Tersebar Di semua Desa Ada Orang Kita Inilah Yang Menjadi Tulang Untung Tombak Kita Di Masyarakat Untuk Memberikan Informasi Dan Menangkal Informasi Oaksi Di Masyarakat Mereka Yang Biasa Dengan Diskusi Dengan Mereka Sendiri Itulah Menyebabkan Informasi Informasi Oaksi Lebih Diminalisir Untuk Mempengaruhi Otaknya Masyarakat Kapan Masyarakat Atau Seseorang Sudah Terkontaminasi Dengan Informasi Hoax Itu Sangat Sulit Obatnya Susah Kalau Dia sudah Bilang Bumi Ini Segempat Biar Bumi Bila Tidak Dia bisa Percaya Susah Dia Berubah Itu Jadi Kita Bersah Untuk Mencegah Dulu Daripada Lebih Baik Mencegah Dari Lebih Dicegah Dulu Kalau Sudah Terpaper Dengan Hoax Setelah Mati Milaik Kupercaya Tapi Biasanya Orang-orang Terpaper Itu Nanti Dia Kapok Atau Dia Jera Pada Saat Misalnya Kalau Kita Kaitkan Dengan Kasus Penipuan Dulu Itu Ada Dulu Dan Sampai Sekarang Masih Banyak Orang Misalnya Tiba-tiba Eh Ada Dapat Undian Apa Dan Itu Baru Kagok Dia Pada Saat Dia Sudah Transfer Uang Dan Di Luluh Timur Sampai Dengan Pemalsuan Akun Pejabat Dan Nomor Telepon Pejabat Itu Ada Sampai Ada Seperti Itu Sehingga Kita Saya Selaku Karis Pemimpu Secara Pribari Biasa Langsung Ketua Grup Eksekutif Namanya Saya Sudah Sampaikan Bahwa Yang Begini Harus Dibicarakan Langsung Dengan Teman-teman Yang Terkait Dalam Nomor Itu Sehingga Cekal Tangkap Dan Pencegahannya Lebih Cepat Sehingga Tidak Tersebar Untuk Menakut Dan Mersihahkan Kita Punya Teman Seperti Jadi Maret Juga Ternyata Di Luluh Timur Untuk Kasus Seperti Ini Makanya Itu Sangat Penting Ini Yang Judul Kita Membangun Masyarakat Literasi Digital Tapi Kalau Ada Literasi Digital Mungkin Boleh Disampaikan Dulu Literasi Digital Seperti Ada Teman-teman Yang Belum Tahu Ini Seperti Apa Kita Sudah Jauh Tapi Mungkin Saya Belum Tahu Jadi Kurang Memahami Boleh Mungkin Dijelaskan Simpelnya Seperti Apa Dari Awal Saya Sudah Bilang Sebenarnya Apa Yang Saya Sampaikan Dari Awal Sebenarnya Literasi Digital Literasi Digital Sebenarnya Prinsipnya Adalah Bagaimana Memahami Pola-pola Kerja Sekarang Teknologi Itu Bekerja Untuk Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Bukan Cuma Di Basis Hardware Tapi Software Kita Pahami Bukan Cuma Berarti Bisa Beli Laptop Bisa Beli HP Bisa Membukanya Bisa Membaca Baca Semua Apa Yang Tersebar Di Social Media Tapi Tidak Paham Bagaimana Memilah Berita-berita Yang Baik Dan Benar Dan Kalau Seperti Itu Memang Jawabnya Pemerintah Harus Masuk Bagaimana Memberikan Pemahaman Bagaimana Mempercepat Transformasi Pengatuan Bisa Dipahami Masyarakat Itulah Tugas-tugas Pemerintahan Di Situ Sehingga Proses Belajar Itu Menurut saya Tidak Boleh Berenti Tidak Bisa Satu Hari Orang Paham Tidak Akan Prosesnya Transformasinya Agak Lambat Tetapi Insya Pada Satu Titik Masyarakat Paham Bahwa Rupanya Dengan Mempelajari Literasi Memperbanyakan Literasi Digital Kita Semakin Mengerti Manfaat Dan Mudaratnya Kalau Kita Tidak Paham Tentang Informasi Yang beredar Di Informasi Digital Oke Nah Ini Mungkin Yang Anak Muda Bakalan Cepat Paham Kalau Orang Muda Saya Yakin Karena Antara Gen Z Dengan Milenial Dengan Kolonial Itu Berbeda Sekali Cara Tangkapnya Kalau Bicara Teknologi Jadi Tantangan Tidak Sangat Tantangan Karena Pendekatan Ketiga Lapisan Generasi Ini Berbeda Cara Pendekatannya Kalau Disko Bagaimana Kalau Jenset Dan Milenial Kita Dekati Dengan Model Milenial Juga Saya Belum Tuhan Bicara Sama Anak Muda Saya Bicara Dengan Membuat Konting-konting Yang Positif Di Sosial Media Mendiri Orang Supaya Bahwa Rupanya Sosial Media Itu Bermanfaat Untuk Memberikan Informasi Yang Positif Ke Masyarakat Disamping Itu Kalau Bicara Dengan Yang Seperti Saya Kom Polonial Yang Levelnya Sudah Agak Tua Menurut Pendekatannya Harus Berbeda Harus Melibatkan Misalnya Pemuka Agama Para Ustazah Ustaz Pada Saat Dia Berikan Sesuatu Ke Masyarakat Banyak Yang Umurnya Sudah Lansia Itu Itu Bisa Dimuatkan Juga Literasi Digital Disitu Sehingga Itu Tersebar Secara Merata Walaupun Sekali Lagi Itu Harus Ada Kegiatan Yang Lebih Masif Sehingga Bisa Cepat Kita Bisa Paham Informasi Hoax Dan Kebohongan Kebohongan Yang Disebar Di Social Media Itu Bisa Cepat Kita Atasi Dan Tangkap Oke Jadi Pendekatan Pendekatan Yang Dilakukan Berbeda Sesuai Dengan Pasarnya Mau Gen Z Miledial Ataupun Kolonial Oke Kalau Untuk Target Sendiri Di Tahun 2024 Dari Diskom Info Karena Sudah Ada 15 Aplikasinya Masuk Di Dua Kabupaten Terinovatif Masuk Sepuluh Besar Di Tiga Tahun Masuk Empat Tahun Kami Mimpinan Bapak Apa Target 2024 Sekali Lagi Kami Pertama Menjaga Keamanan Informasi Cybernya Kita Itu Mungkin Juga Satu-satunya Di Sulawai Selatan Kabupaten Yang Kita Menyimpan Server Server kami Itu Di New Centrix Terus Sama Telkom Jadi Kalau Pernah Ke New Centrix Disitulah Hotelnya Server Ditaruh Disitulah Servernya TikTok Whatsapp Kita Berdampingan Serper 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 Internasional Dan Satu-satunya Kabupaten Disitu Terselip Dia punya Serper Kenapa Begitu Pertama Begini Di Daerah Itu Kita Tidak Bisa Menjamin Tegangan Listrik Yang Kadang-kadang Tiba-tiba Mati Lampu Bayangkan Kalau Kita Punya Baterai Suplay Yang Buat Tidak Jalan Dan Kalau Serper Terserang Tiba-tiba Seperti Itu Bisa Merusak Data Yang Ada Di Pusat Data Kita Sekarang Serper Kita Yang Hampir 15 Serper Itu Kita Bawa Ke Nusentrix Kita Titip Di Sana Kita Inap Di Dengan Standar Keamanan Tinggi Dengan Penjagaan Yang Biasa Sehingga Semua Data Kita Bisa Terjaga Dengan Baik Yang Kedua Lutimor Sudah Punya ISO 27001 Untuk Pengamanan Informasi Disitu Termasuk Bagaimana Standar SDM Kita Sudah Standar ISO 2701 Standar Internasional Termasuk Tandar Asplikasi SDM Kemudian Pengelolaan Kita Sudah Dijaga Dengan Standar 2.1 001 ISO 2701 Oke Seperti Itu Pusatnya Juga Bukan Di Daerah Malah Ditutipkan Di News Yang Tadi Untuk Supaya Lebih kuat Lagi Tidak Mudah Diretas Tidak Mudah Diretas Kemudian Tetap Kita Punya Backup Service Di Daerah Ada Kita Punya Server Room Tapi Cuma Backup Saja Termasuk Keuangan Datuk Pegawai Terima Tidak Dititik Di Nis Sentrik Bukan Berarti Set Titip Dari Bawa Tidak Seri Set Tidak Seperti Itu Jadi Itu Salah Satu Langkah Pastinya Untuk Mengamankan Data Data untuk pemerintahan kalau untuk yang di pedesaan kalau di luwuk timur apakah semua daerah sudah memiliki akses internet semuanya atau seperti apa dari 126 desa 3 kelurahan itu tinggal 1 desa yang belum punya tower untuk BTS telekomunikasi di luwuk timur tinggal 1 desa yang tidak punya kenapa itu pak? kebetulan kemarin kalau ingat kesnya kemimpu dia masuk proyek itu dan itu fail 1 dan yang lain itu sudah ada terbang dan kemarin saya ketemu kebetulan ada acara kemarin di apa namanya di Rindra Hotel itu semua orang kepala dinas komimpu seluruh Indonesia ada disitu kita disampaikan bahwa yang tidak sempat terbangun itu akan dibantu kembali oleh Bakti Komimpo untuk dilengkapi dengan fasilitas internet gratis seperti itu sehingga semua jangkauan dari ujung batas kabupaten itu sudah terjangkau dengan baik untuk internet walaupun misalnya di dalam satu space keempat itu masih biasa ada blind spot karena misalnya 4G itu jangkauannya biasa paling jauh misalnya 6 kilo atau 7 kilo kemudian kalau ada lagi apa handicap misalnya ada gunung yang tidak bisa ditemukan foto selesai signyal foto selesai signyalnya disitu tapi kalau dia jalan lagi dia akan tersambung dan sehingga kalau saya mau tes itu biasa kalau saya ini mobil mobil saya lengkap dengan wifi di kendaraan jadi saya bisa tes itu dimana wilayah yang masih ada lemah signyalnya tetapi secara overall semua wilayah itu sudah terkapur internet oke nah ini yang satu desa ini yang paling terkuncil dari dari kota dia batas seles tengah oke dia batas seles tengah ini memang agak lumayan jauh ya lumayan jauh dan tahun ini diprogramkan untuk dibantu sama bakti untuk siapkan fasilitas internet gratis oke jadi berarti tanggung jawabnya ini Kominfo karena mungkin banyak daerah-daerah yang semua desanya itu belum ada jaring internetnya jadi untuk berita hoax ataupun berita yang tidak hoax itu masih sulit dijangka kalau di luar timur itu tinggal satu daerah tapi itu termasuk juga tanggung jawab yang besar pastinya untuk penyebaran informasi yang benar ke semua daerah oke nah terakhir mungkin Pak boleh imbauannya kepada teman-teman di rumah pemirsa bagaimana mereka bisa menangkal berita hoax dan juga bagaimana cara mereka bisa mendapatkan informasi yang benar ya teman-teman bapak ibu di rumah pada saat membuka sosial media jangan langsung percaya apa yang tertulis disitu kita jadi orang cerdas sedikit untuk membaca berita kemudian perhatikan dari mana informasi itu berasal kalau dia ada videonya telusuri kembali video itu nanti kami ajar bagaimana caranya menelusuri kembali video dan foto sehingga bisa membuktikan bahwa ini video sudah diedit atau belum diedit sehingga jangan terlalu cepat percaya semua berita-berita apalagi kalau judulnya sudah bombastis langsung bombastis jangan langsung berpikir oh ini sudah begini tiba-tiba seperti negara sudah menghukum seperti mau terbakar cepat percaya kalau ada judul berita seperti itu kita renungkan baik-baik kenapa apalagi kalau kita dengan ikhlas tangan kita sudah gatel untuk menyebar juga itu sebagai penyebar informasi yang bohong berarti kita juga menyebar dosa jadi mari tangan kita punya tangan kita lihat saja kemudian penyari baik-baik kemudian itu disembar ke orang lain oke jadi wajib ditelusuri dulu teman-teman kalau ada informasi-informasi yang didapatkan karena bukan hanya dapat dosa bisa kena undang-undang lupa itu karena undang-undang IT yang menjerat kalau apalagi mencederai orang menyebar fitnah itu bisa disangsi hukum yang cukup berat oke itu dia podcast kita bersama Pak Hamris semoga teman-teman khususnya yang ada di lu timur bisa untuk informasi-informasinya lebih ini lagi ya untuk mendapatkan informasi-informasinya lebih bagus lagi jangan mudah terpengaruh sama berita-berita hoax tentunya pastikan dapat informasinya di sumber-sumber yang terpercaya untuk Pak Hamris dan teman-teman di sekumin follow timur sukses selalu untuk programnya dan target-targetnya di tahun 2024 ini semoga tercapai semuanya dan sampai ketemu lagi Pak di podcast berikutnya untuk teman-teman yang lain juga sampai ketemu di podcast berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati